Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu, saudari-saudara yang terkasih, seperti sudah diberikan sebelumnya, bagai renungan dalam rosario laudato si ini, kembali kita diingatkan bahwa pengelolaan alam semesta yang mengabaikan untur keadilan kepentingan orang banyak tanpa menghormati dan menghargai nilai-nilai manusia dan kemanusiaan, bahkan cenderung meniadakan nilai-nilai moral semakin mempercepat rusaknya alam semesta dan segala isinya. Dengan rendah hati, kita, saya dan Anda harus berani mengakui bahwa sekecil apapun wujudnya, kita semua punya andil yang menyebabkan rusaknya alam semesta dan berakibatkan bahwa jutaan umat manusia, terutama orang-orang kecil, miskin, terpinggirkan, lemah, dan yang tak berdaya. Tidak menghargai alam ciptaan, berarti menyangkal juga Tuhan sebagai pencipta. Perbuatan tidak menghargai bahkan ingin lebih berkuasa dari Tuhan, inilah yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa, sehingga mereka diusir dari Taman Firdaus. Kebahagiaan dirampas dari mereka. Hubungan dengan saham pencipta menjadi putus, dan masa depan umat manusia adalah kematian yang kekal, bukannya kebahagiaan yang abadi. Manusia, saya dan Anda semua perlu bertobat, memulihkan hubungan yang putus dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Paus Franciscus dalam Encyklik Laudato Si, Pasal 218 mengatakan, Untuk mencapai rekonsiliasi ini, kita harus memeriksa hidup kita, dan mengakui bahwa kita telah membawa kerugian kepada ciptaan Allah dengan tindakan kita dan kegagalan kita untuk bertindak. Kita perlu mengalami suatu pertobatan perubahan hati. Maria dipanggil untuk menjadi Bunda Tuhan, Bunda yang melahirkan Yesus, Sang Penyelamat yang memulihkan hubungan baik antara manusia, maklub ciptaan dengan Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Bunda Maria, Bunda kita, dengan senang hati menerima panggilan tersebut, walaupun dengan risiko, kelak suatu pedang akan menembus jiwamu. Jijilukas Pasal 2 Ayat 35 Mari dalam Rosario ini kita mendoakan agar Bunda Maria menyampaikan doa-doa kita kepada Putranya Yesus Kristus agar dosa-dosa kita diampuni dan kita mampu menjadi orang yang menghormati dan menghargai alam ciptaan Tuhan ini agar kita mampu merawat, memelihara, memanfaatkannya demi kepentingan seluruh ciptaan dan sesama terlebih-lebih demi kemuliaan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Mari kita mohon agar Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus Putranya keluh kesah orang-orang kecil dan miskin kelompok petani tradisional khususnya di bumi Kalimantan yang setiap tahun ketika musim kemarau tiba difonis sebagai penyebab terbakarnya hutan bahkan sebagai yang membawa bencana bagi bangsa ini. padahal mereka berjuang setengah mati untuk bertahan hidup dengan mencari sesuap nasi. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi sebagian dari masyarakat kita masih belum juga menikmati jalan-jalan yang mulus, air yang bersih, serana kesehatan yang lengkap, sekolah-sekolah yang bermutu, dengan guru-guru yang cukup, dan sebagainya. di Kalimantan Barat ini ada 2.130 desa, 20,75 persen belum teralir listrik menurut berita Kompas pada tanggal 27 Desember tahun yang lalu. Ketika mereka mengeluh tentang hal ini, suara mereka seakan-akan angin lalu. Kekayaan alam yang seharusnya membuat mereka menjadi makmur, sebaliknya didikmati oleh sebagian kecil orang-orang yang punya modal dan kekuasaan. Semoga meriah menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapak di surga melalui putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengawali Rosario ini, mari kita bersama-sama melakukan mengasih Maria. Mengasih Maria kerinduanku, Menjadi abdinya cita hidupku, Ya Bunda Sudawi, Sambut baktiku, Ini kuaturkan doa padamu, Maria pengurahlah tujurgawi, Engkau lah bundaku, Aku anakmu, Janganlah biarkan apapun juga, Menisakan kita kini dan gelap, Ratu yang bekasah dengar doaku, Dampingilah aku di medan hidup, Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, Dan hantakan aku ke dalam surga, Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, Danakan Yesus Kristus, Kota yang tunggal Tuhan kita, Yang terima kasih, Danakan Yesus Kristus, 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 Kemuliaan kepada Bapak, Dan Putra, Dan Ruh Kudus, Terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah Yesus Maria dan Yosef, Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api neraka, Hantarkanlah jiwa-jiwa ke surga, Terlebih jiwa-jiwa, Yang sangat merindukan, Kerahimanmu, Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kendakmu di atas bumi, Seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah langsung ke dalam percobaan, Tetapi bepaskanlah kami dari yang jahat, Amin. Salam Putri Allah Bapak, Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bapak Allah, Doakanlah kami yang bersesai, Sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Bapak Allah Bapak, Doakanlah kami yang bersesai, Sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Mempelai Allah Ruh Kudus, Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang bersesai, Sekarang dan waktu kami mati, Amin. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, Dan Ruh Kudus, Seperti pada Bapak, Sekarang dan waktu kami mati, Terpujilah Yesus Maria dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya, Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api neraka, Dan antarlah jiwa-jiwa, Jika terlebih-lebih jiwa-jiwa, Yang merindukan cara imanmu. Perisiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira, Dali malaikat Gabriel, Salam Hai Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai Engkau, Jangan takut Hai Maria, Sebab Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, Sesungguhnya Engkau akan mengandung, Dan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan hendaknya Engkau menamai Dia Yesus. Bunda Maria, Bunda Penyelamat, Bunda Gereja, Bunda kami, Engkau sungguh luar biasa, Orang yang sederhana, Miskin, Tidak diperhitungkan, Bahkan diabaikan. Engkau tidak menolak, Ketika diminta, Untuk menjadi orang, Yang melahirkan Yesus, Yang menjadi bukti, Bahwa Tuhan Sang Pencipta, Sungguh-sungguh mencintai, Umat manusia yang penuh dosa. Engkau mau menjadi ibu, Yang melahirkan Tuhan Yesus. Sebagai bukti, Bahwa Tuhan mau menjalin kembali, Hubungan baik dengan kami, Umatmu, Manusia yang penuh dosa, Agar kami diselamatkan. Bukan hanya hubungan baik dengan manusia, Yang dipulihkan, Tetapi juga dengan alam ciptaan yang lain, Dunia dan segala isinya. Sebagai umat ciptaan Tuhan, Kami juga dipanggil, Untuk menjalin hubungan yang baik, Dengan alam dan segala isinya. Kami menyadari, Dan mengalami, Betapa besar penderitaan, Yang diakibatkan, Oleh, Keserakahan manusia, Dalam memanfaatkan, Dan mengelola alam semesta. Bunda Maria, Bunda kami, Kami teringat, Bahkan jutaan orang, Yang menderita, Karena tidak adanya air bersih. Masyarakat kecil dan miskin, Juga memimpikan, Adanya jalan-jalan yang mulus, Keterangan yang cukup, Tempat untuk berobat, Sekolah yang bermutu, Sandang pangan yang cukup, Fasilitas kesehatan yang memadai. Untuk sebagian orang, Kita-cita keinginan ini, Tetap hanyalah mimpi. Untuk bumi Kalimantan, Penderitaan diperparah lagi, Ketika musim kemarau, Tiba, Mereka dicap, Sebagai, Berusak hutan, Penyebab kebakaran, Membawa malapetaka, Yang mengakibatkan, Banyak, Orang, Menderita, Tanpa memberikan jalan keluar yang nyata, Kepada mereka, Agar mereka, Bisa, Bangkit dari jurang kemisinginan, Tanpa harus, Berladang, Dengan membakar. Bunda Maria, Hantarkanlah, Geluh kesah kami, Putra putrimu ini, Ya pada, Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak kami, Yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi, Seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudus Seperti pada permulaan sekarang Selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama alamanya Ya Yesus Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api naraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Perisiwa gembira yang kedua Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Punarip Maria Gadis desa yang sederhana Tulus, polos, jujur Dan tidak ada kepalsuan Atau kepura-puraan dalam dirinya Maria sadar betul Bawa panggilannya untuk menjadi bunda Yang akan melahirkan Yesus Sang Penyelamat Sesuatu yang belum mampu Dimengertinya Namun Karena yang memintanya adalah Tuhan Sang Pencipta Walaupun terasa amat berat Dengan tulus hati Maria menerimanya Ini terungkap dengan kata-katanya Yang mengatakan Terjadilah padaku Menurut kehendakmu Maria sadar betul Bapanggilan tersebut Tidak mampu dipikulnya sendiri Dia memerlukan dukungan dari orang lain Sebagai orang kecil dan sederhana Dia hanya Berani minta bantuan Kepada sesamanya Yang kurang lebih Seperti dirinya sendiri Saudaranya sendiri Dan yang juga Orang yang tidak sempurna Bahkan orang yang punya masalah Orang tersebut adalah Elisabeth Saudaranya sendiri Yang sedang mengalami masalah Ingin punya anak bertahun-tahun Tapi Tidak kunjung memperolehnya Bunda Maria Doakanlah kami Agar kami Dalam memperjuangkan Ketuhan ciptaan Tuhan Kami tidak bekerja Dan berjuang sendiri Betapapun hebatnya kami Doakanlah kami Untuk bisa Dan mau Bekerja sama Dengan siapapun Juga Dengan orang-orang yang sederhana Dan tidak sempurna Bahkan Dengan orang-orang Yang mempunyai masalah Karena kami Karena kami yakin Tuhan Bisa Menggunakan Siapapun Sebagai alatnya Bapak kami Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami Berilah kami Rezeki pada hari ini Dan ampun Yang kesalahan Seperti kami Mengampuni Yang bersalah Kepada Dan jangan Memasukkan kami Dalam percetua Tetapi Bebas Kepada Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Kami Yang berdosa Sekarang Waktu kami Berdosa Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Punta Allah Bukul Akan Bukul Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Kemuliaan kepada Bapak dan putra dan roh kudus Terpujilah Yesus Terpujilah Yesus Maria dan Yosef Perutama mereka yang membutuhkan keimanmu Periswa gembira yang ketiga Yesus dilahirkan di Bethlehem Maria melahirkan seorang anak laki-laki Lalu dibungkusnya dengan kain lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Bunda Maria Kami mengagumi Bunda Engkau telah melaksanakan perjalanan yang begitu jauh Melelahkan Melalui penderitaan Ditolak di rumah penginapan Diremehkan Ban dicemohkan banyak orang Sangat melelahkan Tetapi Engkau Tidak kehilangan harapan Engkau tetap percaya Bahwa Tuhan Yang memanggilmu Akan menyelamatkan engkau Periswa bahwa engkau melahirkan putra Di kandang hewan Menyadarkan kami Bahwa bagi Tuhan Semua orang mempunyai Semua orang mempunyai Harkat dan martabat yang sama Petani miskin Yang hanya mampu menyediakan kandang hewan Bagi kelahiran Yesus sang penyelamat Membuktikan Bahwa bagi Tuhan Semua manusia Kiptaannya mempunyai martabat yang sama Dan bisa dipakai Sebagai alat yang khusus bagi Tuhan Untuk menyelamatkan umat manusia Bunda Maria Bunda Maria Doakan kami Agar kami mampu menghargai Sesama kami Siapapun dia Apapun kedudukannya Dan satu sosialnya Doakan kami Agar tidak pernah Boleh meremehkan siapapun Kami sedih Bunda Maria Karena banyak orang Yang menjerit-jerit Mengeluh Memohon perhatian Bahkan penderitaannya Khususnya penderitaan Yang diakibatkan Oleh rusaknya Lingkungan hidup Tetapi suara mereka Tidak didengar Suara mereka Hanya dihargai Lima tahun sekali Ketika dilaksanakan Pilkada Atau pemilihan Anggota Legislatif Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kasih Kejadian Padahal ini Dan memilihatkan Suara kami Seperti Kami Yang memilihatkan Suara kami Dan jangan Masuk Sebagai Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doa kami Yang berusaha ini Sekarang waktu kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doa kami Yang berusaha ini Sekarang waktu Kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doa kami Yang berusaha ini Sekarang waktu Kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doa kami Yang berusaha ini Sekarang waktu Kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Rauh Kudus Seperti pada perlahan sekarang dan selalu Amin Terpujilah Yesus Maria dan Yosef Selama lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Antarkanlah kami dari api neraka Antarkanlah jiwa-jiwa Kesehatan surga Terutama jiwa-jiwa mereka Yang membutuhkan karyamanmu Persiwa gembira yang keempat Yesus dipersembahkan dalam baik Allah Simeon berkata kepada Maria Sesungguhnya Anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan Atau Membangkitkan banyak orang Di Israel Dan untuk menjadi tanda Yang menimbulkan Perbantahan Kelak suatu pedang Akan menembus jiwamu Bunda Maria Kami tidak habis pikir Engkau gadis desa yang sederhana Yang baru saja Mengalami sukacita Karena bisa Menyelamatkan Putramu Yesus Dari ancaman Pembunuhan Sang penguasa Pada waktu itu Ini Simeon Seorang tokoh agama terkebuka Meramalkan Bahwa Masa depanmu Bukan Menjadi lebih baik Dikatakannya Suatu pedang Akan menembus Jiwamu Bunda adalah orang yang kecil Pasti bingung Menyikapi Kata-kata Yang keluar Dari mulut Seorang tokoh agama Yang sangat disegani Pada masa itu Dan yang memang harus Dipercayai Kami teringat Bunda Betapa banyak orang Bahkan LSM-LSM Yang berjuang Agar umat manusia Mencintai Memelihara Bahkan mengolah Alam semesta Dan segala isinya Tanpa merusak Harus berhenti Atau mundur Di tengah jalan Mereka menyerah Karena macam-macam Alasan Bisa karena takut Bisa karena Ancaman Bisa karena Hilangan nafkah Bisa Karena Takut Tidak dapat jabatan Takut Dimusuhi Dan sebagainya Bunda adalah Seorang ibu Yang luar biasa Oleh karena itu Kami mohon Agar Bunda Mendoakan kami Putra dan Putrimu Kami Dan terutama Orang-orang Yang terlibat Dalam usaha Menyelamatkan Bumi Dan segala isinya Dari Kajuran Diberkati Didampingi Dan dikuatkan Dalam Mereka Melaksanakan Gegatannya Yang sangat Mulia itu Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki Pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengapunia Bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukan kami Dalam Percobaan Tapi Bebaskanlah Dari yang jahat Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Doakanlah kami Yang berdosa Sekarang Dan waktu Kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa Sekarang Dan waktu Kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam baik Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bunda Maria, ibu mana yang tidak gelisah ketika tahu bahwa anaknya yang tercinta hilang. Pergi tanpa diketahui ujung rimbanya. Tak terkesali Bunda. Tetapi yang membuat kami terkesima adalah ikat Bunda terhadap jawaban putramu yang seakan-akan tidak mengakui Bunda sebagai orang tua yang melahirkannya. Kalau ini terjadi pada diri kami, kami hampir yakin bahwa kami akan mengatakan anak yang durhaga. Bunda tetap diam dan akhirnya menyadari bahwa putramu bukanlah hanya milik Bunda sendiri. Putramu dilahirkan demi orang banyak, demi keselamatan umat manusia. Kata-kata putramu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku, menyadarkan kami bahwa berkat permandian, kami pun harus selalu berada di dalam rumah bapak. rumah sang pencipta, rumah di mana Allah bapalah yang menjadi Tuhan dan kepala rumah tangga yang mengaturnya. Kami harus menuruti perintah-perintahnya. Dalam hal ini Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda kami dan Bunda kami semua, Bantu dan doakanlah kami agar kami selalu tetap berada di dalam rumah bapak dan taat kepada kehendaknya. Ketika Bapak mengedaki bahwa kami juga harus memelihara dan mengolah bumi dengan segala isinya, kami siap. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan apabila kesalahan kami. Seperti kata-kata dunia bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Amin. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef. Sekarang dan selamat amanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa 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 kami, Amalkanlah kami dari api neraka, dan tantamkalah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa. Mari kita akhiri doa rosario ini dengan bersama-sama melakukan yang namamu Maria. Bunda yang ku cinta, Agumanlah hati segala hatimu Patutlah nama itu hidup di hatimu Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku Ia nama yang berapa perisai hidupku Dengan nama Maria aku pasti menang Patutlah nama itu hidup di hatimu Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku Bila hatiku risau dan dirundukkan Ku ingat nama itu hidup di hatimu Patutlah nama itu hidup di hatimu Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku Tuhan bersamamu Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Terima kasih Terima kasih